Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada 2 ponsel Samsung jadul ya ada Samsung A3 2015 dan Samsung Galaxy S9 Plus sama-sama kasusnya adalah lupa kunci layar oke disini kita simpan dulu yang Samsung A3 kita kerjakan dulu untuk Samsung Galaxy S9 Plus nya jadi untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada Samsung Galaxy S9 Plus kita hanya perlu melakukan hard reset pada ponsel ini namun dengan resiko semua data yang ada pada internal memori ponsel akan hilang tidak bisa kita pulihkan lagi untuk mereset ponsel ini kita harus mematikan dulu untuk masuk ke recovery mode tapi ponsel tidak bisa kita matikan jadi kita akan gunakan menu restart atau menu mulai lagi untuk sekejap saja agar ponsel bisa kita matikan kemudian saat ponsel restart nanti dengan cepat kita tekan tombol volume atas kemudian tombol Bixby dan tombol power oke sekarang kita coba langsung praktek saja yang pertama kita tekan dulu tombol volume atas kemudian tombol Bixby dan tombol power secara bersamaan bisa kita tekan dan tahan sampai ponsel restart atau kita pilih menu restart dulu dan dengan cepat kita menekan dan menahan ketiga tombol ini jadi paling enak kita tekan dulu tombol powernya untuk memunculkan menu restart kemudian kita pilih menu restart atau mulai lagi saat ponsel sudah restart dengan cepat kita tekan dan tahan tombol Bixby tombol volume atas dan tombol power kita tekan dan tahan ketiga tombol kalau ponsel sudah menyala di logo Samsung Galaxy S9 Plus dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol Bixby dan tombol volume atasnya sampai ponsel masuk ke recovery mode waduh tampaknya layarnya shadow ini ya jadi tampilan recovery modenya tidak begitu jelas mudah-mudahan bisa terlihat ya kita coba untuk fokuskan dulu ke menu-menu yang muncul ini adalah tampilan recovery mode dari Samsung dan untuk melakukan format data menghapus kunci layar kita pilih menu web data atau format data nah ini dia ya web data slash factory reset maksudnya kita arahkan dengan tombol volume bawah tadi sudah kita turunkan ke menu web data slash factory reset selanjutnya untuk oknya kita bisa menekan tombol power di sebelah kanan langsung kita klik saja kemudian kita turunkan lagi ke menu reset ke setelan pabrik kemudian kita tekan lagi tombol powernya dan kita tunggu sampai ada proses format data di bagian bawah layarnya mudah-mudahan terbaca ya intinya seperti itu maklum ini ponsel tua jadi layarnya juga sudah bermasalah kalau sudah selesai data web komplit seperti ini kita kembali ke atas kemudian kita akan merestart ponsel ini dengan memilih menu reboot system no langsung saja bisa kita tekan tombol powernya maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai metode ini tidak hanya bisa kita gunakan pada Samsung Galaxy S9 Plus tapi juga bisa kita gunakan pada Samsung Galaxy S9, S6, S7, S8 Samsung Note 8, Samsung Note 9 yang masih menggunakan Android 10 ke bawah karena untuk Android 11 kemungkinan kita tetap harus menghubungkan ponsel ke komputer untuk bisa mematikan ponselnya sementara untuk Android 10 ke bawah kita bisa menggunakan menu restart atau menu mulai lagi untuk sebentar saja agar ponsel bisa mati dan agar kita bisa mengakses recovery mode menggunakan kombinasi tombol yang tadi kita tekan bagi yang tidak ada tombol Bixby nya tidak perlu ditekan ya cukup menekan tombol volume atas dan tombol power saja untuk Samsung Galaxy S7, S6 belum ada tombol Bixby jadi cukup menekan tombol volume atas tombol home dan tombol power karena Samsung Galaxy S9, S8, Note 8, Note 9 sudah tidak ada tombol power maka sebagai pengganti tombol home adalah menekan tombol Bixby dan ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai kita tunggu sebentar masih menginstall aplikasi bawaan dari ponsel ini masih ada loading ya kita tunggu sampai masuk ke tampilan selama datang setelah itu nanti akan kita setup ponsel ini mudah-mudahan bisa sampai ke tampilan menu dan sepertinya memang betul layarnya bermasalah tampaknya terlalu parah sedonya ya yang penting masih bisa kelihatan saja untuk kita pilih menu-menunya oke langsung saja kita setup namun ternyata pada halaman pilih jaringan wifi muncul notifikasi seperti ini terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda disini tidak bisa kita lewati kita harus menghubungkan ponsel ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita pilih berikutnya ketika ponsel sudah terhubung ke jaringan internet dan kita tunggu sebentar ada proses loading memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit kita letakkan lagi ponselnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan disini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya tapi kita bisa menggunakan alternatif lain yaitu dengan memilih menu gunakan akun google saya kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda yang mana pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google atau email google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini jika ingat email googlenya langsung saja kita ketikkan kemudian klik menu selanjutnya masukkan kata sandinya klik menu selanjutnya lanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun googlenya bagaimana tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher besok kita akan bahas cara bypass akun google menggunakan aplikasi gratis yang tentu saja kita bikinkan pada video terpisah untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di konten berikutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati